Intro Tim Satgas COVID-19 dari Kecamatan Sawah Besar diterjunkan ke lokasi Menyusul ditemukannya seorang warga yang tewas di dalam rumah petak di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin Siang Sebelum melakukan evakuasi, petugas medis terlebih dahulu mengambil sampel darah korban untuk direpit tes Meski hasilnya negatif, namun proses evakuasi jenazah korban tetap dilakukan secara hati-hati Mengingat segala kemungkinan bisa saja terjadi Korban adalah Abdul Salam, pria paruh baya berusia 61 tahun yang tinggal sebatang kara di rumah dan berprofesi sebagai pedagang Saat ditemukan, kondisi tubuh korban sudah membengkak, tergeletak di lantai ruang tamu rumahnya Warga sekitar mengetahui jika korban memiliki riwayat komplikasi penyakit dalam Dan sudah tidak terlihat keluar rumah sejak dua hari lalu Koronologisnya itu memang dia tinggal sendiri Tinggal sendiri, memang sakit-sakitan Jadi kalau dibilang itu memang penyakit karena usia Dia tinggal sendiri ya Usaha dimandikan oleh para tetangga, jenazah korban selanjutnya dibawa ke TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan untuk dimakamkan Dari Jakarta, Ramihton Sanjaya, INews melaporkan Terima kasih telah menonton!